Intro Selamat pagi Bapak, Ibu dan Mendevan semua Kita berjumpa lagi pada acara Livestream Medion Pada kesempatan ini Livestream Medion sudah memasuki edisi yang ke-48 Apabila Bapak, Ibu dan Mendevan belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya Video masih bisa disaksikan melalui IGTVmedion.id Bapak, Ibu dan Mendevan Bagi Bapak, Ibu dan Mendevan yang baru saja pertama kali mengikuti acara ini Program Livestream Medion kami adakan dengan tujuan memberikan edukasi Dan update seputar dunia petanakan Sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak Tidak hanya para pelaku bisnis petanakan Namun juga bagi rekan-rekan akademisi Kami perkenalkan Bapak, Ibu sekalian dan my dear friend Pada hari ini saya Mas Kon Nama saya Mas Kon Lahir di Kendal 21 April 1969 Saya merupakan alumni dari Bakultas Petanakan Universitas Jenderal Sudiriman Purwokerto Dan kami sebagai distrik asian manager untuk wilayah Malang Tugas seharian saya itu di Medion, Mbak Bu sekalian Kemudian kami berdua saat ini juga membawa Apa namanya teman Namanya Mas Irmawanto Nanti akan menjadi pembicara di pada kesempatan ini Mas Irmawanto ini adalah alumni dari Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang Sehari-hari beliau sebagai equipment service and installation di PT Medion Bapak, Ibu sekalian Ini cukup expert di bidangnya Nanti beliau akan membawakan materi optimalisasi heating system pada kandang close house Ini memang expertnya yang kami bawa Untuk bisa sharing dengan Bapak, Ibu sekalian pada live stream pada kesempatan hari ini Sama seperti edisi sebelumnya Di edisi ini Kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai materi Nanti yang akan disampaikan oleh Mas Irmawanto Kemudian saya simak dari Bapak, Ibu sekalian Dan medifan semua Untuk pertanyaan seputar topik bahasan Bisa dikirim via email ke cs.medion.co.id Nanti dari pertanyaan ini Jika sempat kami bacakan Atau kami jawab di kesempatan ini Dan nanti jika belum sempat di kesempatan ini Akan kami jawab melalui email Bapak, Ibu sekalian Dan medifan semua Dan seperti biasa Nanti di akhir live stream Kami akan mengadakan giveaway Untuk Bapak, Ibu dan medifan semua Jadi pastikan tonton terus acara ini Sampai akhir acara Oke Sekarang kita akan masuk ke sesi pertama Tidak menunggu lama-lama Medifan dan Facebook sekalian Sudah penasaran Materi optimalisasi heating system Pada kandang klosos Akan dibawakan oleh Bapak Irmawanto Prianto Waktu dan tempat kami persilakan Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih sudah berkenaan hadir ya Kembali lagi dengan saya Mungkin beberapa Bapak-Ibu yang Sebelumnya mengikuti materi-materi Yang berkaitan dengan klosos Mungkin sempat juga jumpa dengan saya Nah pada kesempatan kali ini Semoga Bapak dan Ibu semuanya Dalam kondisi sehat ya Dan semoga ke depan Bisnis peternakan di Bapak dan Ibu Juga bisa terus berkembang Dan mendapatkan profit yang maksimal Ijin saya akan coba share screen Materi kali ini ya Terkait dengan optimalisasi heating Jadi tema kita kali ini Terkait dengan heating Nah heating ini memang tadi ya Peranannya cukup vital Di periode pemeliharaan awal Pertama di 14 hari pertama ya Di masa brooding Nah nanti ada 2 poin utama Yang akan coba saya bahas Terkait dengan bagaimana Kita mengoptimalkan heater ini Dari sisi kita membuat skema brooding Kemudian kita akan Kombinasikannya dengan ventilasi Nah tadi sempat disinggung Ventilasi disini kita melihat Tidak hanya kebutuhan ayam Jika akan saya coba sampaikan Bahwa ayam itu memang butuh oksigen Tetapi ketika kita ada pembakaran Heater di dalam kandang Dan juga butuh oksigen Untuk melakukan proses pembakaran tadi Selain dari bahan bakarnya Mungkin saya coba langsung saja Ada 3 agenda utama Yang akan coba saya sampaikan Yang pertama terkait dengan Pentingnya heater Tadi juga sempat diawali oleh Pak Maskon Kemudian terkait dengan Jenis-jenis heater Saat ini memang Cukup berkembang ya Banyak jenis-jenis heater Bahkan mungkin Bapak dan Ibu di lapang Juga ada yang Suka ngotak-katik nih Pak ya Bikin heater Dan yang macam itu ya Karena yang ketiga adalah Optimalisasi heater Bagaimana kita Heater yang sudah kita set Sudah kita pakai Di dalam kandang itu Kita optimalkan dengan Bantuan Skema brooding Dan juga nanti adanya Pengaturan ventilasi Terkait dengan pentingnya heater Ini sangat erat Kaitannya dengan Ben the brooding Jadi di umur 1 Sampai dengan 2 minggu pertama Tentunya Dimana di poin ini Kalau kita bicara Baik di broiler Ataupun di layer Ini adalah fase yang Sangat kritis ya Karena ini sebagai Ibaratnya modal Awal kita punya DOC Tumbuh kembang Di 2 minggu pertama Karena memang Di fase inilah Terjadi beberapa proses Yang dia sangat mendukung Performa ayan ke depannya Salah satunya misalnya Di perkembangan organ tubuh Organ tubuh ini Maka ada di pencernaan Kemudian dari Kerangka tubuhnya Termasuk dari Nantinya itu Berdampak terhadap Misalnya konsumsi Pakan dan lain-lain Nah di periode inilah Yang kita Akhirnya membutuhkan Salah satunya Tidak pemanas Karena Ada faktor Ada kondisi lain Dimana ayam ini Pada 2 minggu pertama Termoregulatornya Belum bisa optimal Mengatur suhu tubuhnya Sendiri Nah Kalau 2 minggu ini Kalau kita coba Bedah lebih Dalamnya lagi Ada 3 poin utama Yang pertama Terkait dengan Perkembangan dari Kekembangan tubuh Si ayam ini Kita memang tahu Bahwa ayam ini Juga mendapatkan Fungsi kekembangan tubuh Dari indukannya Saat dia Di 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 breeding pump Diturunkan Ke ayam itu Ada Antibody Kemudian Dari segi Pertumbuhan organnya Ini Mulai dari pencernaan Pencernaan ini Tentunya nanti Sangat berkaitan dengan Ketika ada Pakan yang masuk Dikonsumsi oleh ayam Dan kalau kita Kaitan dengan Usus ini Kaitan dengan Serapan nutrisi Dan Depan napasan Untuk mendukung Proses Metabolisme Si ayam juga Dan Termoregulasi Jadi ayam yang Masih muda Pak dan Ibu Mungkin sudah Sangat familiar Bahwa Ayam yang masih muda Ini di umur 0-12 minggu itu Walaupun dia punya Termoregulasi Tapi dia belum Bisa optimal Untuk mengatur Termoregulasi ini Sehingga Ketika dipada Di buding Kita akhirnya Butuh Pemanas Atau heater Nah Heter inilah yang Namanya Akan membantu Untuk mengkondisikan Area Dimana ayam itu Tinggal Agar dia nyaman Ujungnya Kalau dia nyaman Mau istirahat Mau makan Mau minum Gitu ya Heterin tak Dia juga Akan tercapai Nah Ini kenapa Kalau kita coba Tarik lagi Kenapa ayam Ini memperang Pemanas Ya tadi ya Kita belum bisa Mengatur suhu tubuhnya Termoregulaturnya Belum optimal Kemudian Si ayam ini kan Dari Awal dia Dari telur Dari indukannya Jadi telur Kemudian Telur ini di tas Kan dia udah langsung Lepas dari indukannya Dia butuh Kondisi yang Nyaman Kemudian Pertumbuhan bulu ayam juga Ini belum optimal Ayamnya masih kecil Dan juga Kalau kita gunakan Pemanas Untuk mengkondisikan Suhu Kita tahu Di Masa Kadang kita setting Suhu Di Misaran 33 34 Harapannya apa Harapannya memberikan Suhu yang nyaman Kalau suhunya nyaman Ayam ini akan aktif Nah aktifnya ayam ini Ada yang minum Ada yang makan Ada yang juga istirahat Kadang kalau ayam kecil Masih lari-larian Ini yang harapannya Bisa terkondisikan Ketika kita Menggunakan heater Di fase brooding Nah ini salah satu contoh Ketika kita Mengkondisikan Di area brooding Itu nyaman Sehingga ayam aktif Untuk makan Ayam yang aktif Makan Dan minum Kita akan bisa Melihat perbedaannya Dibandingkan ayam Yang dia Pertama kali Masuk ke kandang Chicken pertama Dia tidak Mau makan Tidak mau minum Ternyata Dari Kondisi ususnya Itu sangat beda Ini contohnya Ketika ayam Langsung tersedia Langsung Kondisinya nyaman Dia mau makan Ternyata ususnya itu Sedang lebih panjang Dan juga besar Dan kalau dia Ternyata tidak banyak makan Tidak banyak minum Dalam waktu 8 jam Makan tidak ada Rancum atau tidak mau makan Dan ususnya itu kesil Nah Poinnya apa disini Poinnya Adalah Kaitan dengan Serapan nutrisi Kedepannya Ketika ayam ini makan Semakin banyak Selagi Panjang usus Semakin besar Kondisi ususnya Artinya Penyerapan dari nutrisi Di makan yang dikonsumsi Ini akan lebih Optimal Ini bisa didukung Ayam mau makan Naman dengan Adanya Pemanas Termoregulasi Di minggu pertama Ayam belum bisa Optimal Mengatur suhu tubuhnya Sendiri Nah Inilah kenapa Heater ini menjadi Penting Di Pasal brooding Kaitannya dengan Tadi ya Pertumbuhan si Ayam itu sendiri Nah Yang kedua Terkait dengan Jenis heater Nah Jenis heater ini Coba saya Sampaikan dalam Dua Bagian Yang pertama Kita melihat heater itu Dari bahan bakarnya Di lapangan Nanti akan Banyak juga ya Jenis heater Dan yang kedua Berdasarkan mekanisme Penyebaran panasnya Yang pertama Dari jenis bahan bakar Ada heater Yang dia bahan bakarnya gas Misalnya IGM ya Tunjukkan gas Medion Itu dia bahan bakarnya gas Kemudian ada Pemanas listrik Atau pemanas batu bara Kali bakar Mungkin Masih relatif Ada tapi Sudah tidak banyak Sepertinya ya Di lapangan Kemudian Beberapa waktu ini Juga ada yang Mulai pakai Pemanas solar Baik yang Fabrikan Atau yang Pemanas solar Juga dalam Bentuknya kayak Modifikasi Teman-teman Petrak di lapangan Itu ngulik Bikin pemanas solar Tapi paling umum Memang seringnya Kita temui Pemanas gas IGM Dan super safe Kemudian Yang kedua Jenis heater Berdasarkan Mekanisme sebarannya Nah Yang dimaksud sebaran Itu gimana Contohnya nih Disini ada IGM IGM itu Hidupan gas Bion Dia tipenya adalah Spot heater Kenapa disebut Spot heater Spot heater itu Dia memanaskan Pada area tertentu saja Nah karena Spot heater ini Biasanya digantung Dia memanaskan Area di bawahnya Area di bawahnya Dia memanaskan Sehingga Panasnya itu pun Fokus Kemudian ada Force air heater Atau Sering juga disebut Central heater Atau Kadang Orang Nyebut juga Akhirnya merek Pemanas super safe Nah ini juga Bahan bakarnya Dari gas Dan dia Memanaskan Itu adalah Sebuah ruangan Dia memanaskan Sebuah ruangan Ini ruangan Yang besar Dengan kapasitas Pemanas yang besar Nanti akan bisa Lebih optimal Untuk memanaskan Ruangan tersebut Ini sering dipakai Di kandang Nah sebenarnya Nah sebenarnya Kalau sekilas Dari dua jenis itu Apa sih Sedikit perbedaannya Kalau tadi Oke Dari areanya Memang udah jelas Berbeda Spot Dan juga Ini area Dalam satu ruangan Kalau radian ini Kalau kita pakai Di dalam kandang itu Dia akan cenderung Panasnya itu Bisa fokus Dan dia Bisa mengenai Misalnya kita pakai Kandang postal Mengenai langsung Meliter Nah tentunya Ini akan mendukung Apa Kita tahu bahwa Ayam itu kan Salah satu sensor Zoomnya dari kaki ya Ketika liternya itu Hangat Dipanaskan dengan IgM Ini pun ayam Akan bisa merasa Lebih nyaman Kemudian Force S heater Ini central heater itu Dia akan bisa Lebih optimal lagi Ketika dia Digunakan memang Di ruangan yang Relatif lebih luas Nah ini Sekarang kan berkembang Kandang-kandang Klosos yang ukurannya Besar-besar ya Mungkin sudah di atas 70 meter Kali 10 meter Bahkan Terakhir saya ada Kandang yang Cukup Lebar gitu ya 18 meter Lebarnya panjang 120 Ini akan cocok Sekali menggunakan Central heater Dimana cakupan Areanya itu memang Butuh yang luas Karena populasinya Juga Juga besar Nah dari Jenis-jenis heater itu Saya rasa Bapak dan Ibu Di lapangan Sering menemui Bahkan ada yang Sudah terbiasa pakai Nah bagaimana Kita mengoptimalakan Dua jenis heater Tadi Sampainya IgM Dan juga Super Saver Saat kita Gunakan pada Masa brooding Nah disini ada Dua poin utama Yang saya Akan Bahas Yang pertama terkait dengan Skema brooding Nah skema brooding itu Seperti apa Kemudian yang kedua Setting ventilasinya Setting ventilasinya Tadi mungkin sudah dikasih Clue dari Pak Maskan Bahwa Setting ventilasi ini Tidak hanya melihat dari Faktor oksigen Kebutuhan ayam Tapi Faktor oksigen Kemudian untuk Pembakaran Nah ini adalah Contoh Skema brooding Jadi Kalau kita bicara Di kandang Close House Saya umumnya Di lapangan Beberapa Pertanak Seringkali menggunakan Model Atau konsep Menggunakan Area itu Sepertiga Sepertiga dari Luasan Brooding Paling umum Digunakan di area Tengah Kalau misalnya Kandangnya Sarulah 120 Kandang yang Gede Standar Kita pakai Plus minus Di 40 meter Di area Tengah Nah Yang membedakan Ataupun Skema brooding Yang coba Saya sampaikan Apa disini Terkait dengan Blocking Mungkin Kalau di kandang Kandang open itu Kadang Ada tire dalam Model termos Nah disini Juga ada Kita menggunakan Namanya Blocking Blocking itu Yang bagian Mana Bagian Yang saya garisin Biru Di foto ini Atau di gambar ini Dua garis biru Depan Dan dua garis Biru belakang Ada juga Yang pernah saya terapkan Dan masih rutin Saya pakai juga Sampai saat ini adalah Tiga blocking Di depan Dan satu blocking Di belakang Nah Mungkin Satu poin dulu nih Terkait yang Dua blocking Depan Dua blocking Belakang Nah disini Poin juga Yang kritis Adalah bagaimana Kita Memposisikan Temperatur sensor Kita tahu Kalau di kandang Glossus itu Ada yang Ada pakai Agrologic Ataupun merek lainnya Ya ada sensor Temperatur Sensor temperatur itu Kita harus Kondisikan Posisinya Jangan terlalu Dekat dengan Heater Karena kalau terlalu Dekat dengan Heater Dia potensi Membacanya itu Tinggi Padahal itu baru Sempurna dari Heaternya saja Bukan Suhu yang memang Sudah tersebar Ataupun Memasuki di area 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 brooding Kemudian Heater sendiri Kita kalau Pakainya Misalnya di Super saver Yang dia Central heater Kita bisa Dipasang Jarak dari Ayam Terus Minus Di Tiga Meter Nah Dengan Dua Blocking Ataupun Tiga Blocking Ini Ada Beberapa Pengalaman Kami Memang Punya Maksud Dan Tujuan Tertentu Untuk Yang tipe Tiga Blocking Depan Yang gambar Kedua Ini Beberapa Kali Kami Terapkan Di Daerah Daerah Yang Dia Memiliki Tingkat Kelembapannya Tinggi Nah Kenapa Disini Kita Pakai Karena Gini Ketika Ada Udara Masuk Dari Luar Kandang Yang memang Sudah Lembab Dia Menerpa Tire Indet Setelah Cooling Pad Kemudian Masuk Kedalam Kandang Dia Akan Ketemu Dengan Tiga Blocking Di Depan Ketika Ketemu Dengan Tiga Blocking Di Depan Udara Menabrak Nabrak Terpal Nah Ketika Nabrak Terpal Harapannya Terpal Pertama Bisa Mengurangi Kelembapan Terpal Kedua Turun Lagi Kelembapannya Sehingga Harapannya Kedalam Kandang Itu Di Area Broding Kelembapan Sedikit Bisa Lebih Turun Untuk Kondisi Yang Memang Di Area Luar Kandang Itu Terlalu Lembab Di Atas 70% Di 80% Kalau Tadi Skema Dampak Atas Ini Coba Saya Sampaikan Skema Dari Tampak Sampingnya Nah Tadi Ada Contoh Yang pertama Adalah Dua Blocking Depan Dua Blocking Belakang Blocking Di Area Depan Kita Bikin Zigzag Zigzag Ini Yang Paling Depan Itu Digantung Di Atas Plakon Digantung Diamparin Kebawah Kemudian Di Bawahnya Dikasih Celah 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 Berapa Ini Biasanya Kita Setting Di Angka 20-30 Ini Bisa Dimainkan Sebenarnya Tinggal Dinaik Turun Kemudian Kita Kasih Jarak 1-3 Meter Nah Ini Tergantung Dari Panjang Kandang Bapak Dan Ibu Kita Kasih Blocking Lagi Berupa Terpal Kita Gantungin Ke Atas Nah Tetapi Yang Bagian Atas Ini Biasanya Kita Buka Kadang Di Lapangan Ada Juga Yang Bikin Reflektor Gitu Terpal Yang Lebih Pendek Gerakan Angin Yang Seperti Tapi Intinya Yang Terpal Berikutnya Itu Bukanya Di Atas Tujuannya Apa Tujuannya Ini Untuk Mensirkulasikan Udara Terarah Ini Arahnya Dari Bawah Udara Naik Kemudian Dia Terdistribusikan Ke Area Brooding Nah Kebalikannya Di area Belakang Area Belakang Terpal Itu Kita Gantung Dulu Jadi Buka Bukanya Di Bawah Dan Yang Berikutnya Bukanya Di Atas Nah Bel Ini Tambah Lagi Satu Dan Dia Dari Bawah Ke Atas Atas Dibuka Nah Blocking Ini Bukan Paten Artinya Tidak Tadi Misalnya Kita Pasang Celahnya Itu 30 cm Udah Dibiarin 30 cm Terus Ini Bisa Kita Mainkan Kapan Misalnya Ketika Pagi Hari Ataupun Sore Hari Kita Buka Lebih Kecil Atau Lebih Lebat Termasuk Model Skema Brooding Ini Juga Tidak Hanya Untuk Space Heater Tapi Ini Juga Efektif Ketika Kita Gunakan Spot Heater Seperti Gambar Yang Bawah Kita Menggunakan Spot Heater Seperti IGM IGM Kita Gunakan Di Kandang Close Itu Cukup Efektif Ini Biasanya Tipikal Di Daerah Yang Dingin Di Tempat Malam Di Pemaskan Mungkin Banyak Juga Yang Pakai Spot Heater Di Kandang Close Karena Hariannya Dingin Dan Lembab Jadi Kita Pakainya IGM Di Dalam Kandang Contohnya Seperti Apa Ini Contohnya Nieril Di Dalam Kandang Terakhir Sekitar Awal Tahun Saya Visit Salah Kandang Ini Dia Menggunakan Blocking Tiga Sebenarnya Ini Agak Kelihatan Blocking Yang Dekat Dengan Heater Ini Dibukanya Bagian Atas Ini Sebagai Jalur Udara Sebagai Jalur Udara Kemudian Kalau Kita Lihat Di Baliknya Di Belakangnya Si Terpal Ini Ada Tire Blocking Lagi Kalau Lihat Atasnya Tertutup Ini Artinya Bawahnya Yang Dibuka Model Skema Inilah Yang Umum Digunakan Juga Di Dalam Kandang Glossus Sebagai Tire Blocking Tire Blocking Ini Tidak Hanya Untuk Mengalirkan Udara Arah Tetapi Kalau Kita Lihat Skemanya Kan Depan Belakang Ada Tire Blocking Distribusi Dia Seolah-olah Diperangkap Dulu Diperangkap Di dalam Area Brooding Itu Bisa Merata Ketika Merata Harapannya Suhnya Tercapai Ayam Nyaman Selain Merata Kita Pengen Karena Kalau Di Kandang Glossus Ada Sirkulasi Udara Kalau Di Belakang Tidak Ada Blocking Khawatirnya Heater Jalan Kipas Ke Bawah Bebelas Jadi Malah Boros Gas Kemudian Suhunya Juga Naik Turun Karena Dipanasin Oh Ilang Lagi Dipanasin Ilang Lagi Makanya Ini Ada Pentingnya Kita Menggunakan Direk Blocking Saat Periode Brooding Setelah Kita Tahu Dari Segi Skema Brooding Tentunya Kita Harus Kondisikan Sirkulasi Udaranya Ventilasinya Seperti Apa Untuk Mendukung Tadi Kita Sudah Bikin Blocking Yang Bagus Harus Dijukung Dengan Sirkulasinya Yang Tepat Jangan Sampai Kita Blocking Sudah Oke Setting Kipasnya Kita Jalannya Jumret Satu Padahal Umur Satu Hari Panasnya Bisa Jadi Kebuang Sia Sia Makanya Kita Perlu Setting Ventilasi Ventilasi Ini Tujuan Utamanya Adalah Kita Pengen Memberikan Sirkulasi Udara Ataupun Kualitas Udara Di Dalam Kandang Mulai Dari Oksigen Mulai Dari Kita Distribusikan Amonia Yang Muncul Di Dalam Kandang Kita Pengen Membawa Juga Kelembapan Keluar Dalam Keluar Dari Dalam Kandang Nah Pokoknya Akan Coba Saya Soroti Disini Adalah Oksigen Oksigen Ini Kalau Kita Berbicara Ventilasi Dalam Kandang Klosos Seringkali Hanya Terpaku Pada Oh Ini Kebutuhan Ayam Saja Ternyata Saya Sedikit Akan Coba Sampaikan Bahwa Oksigen Ini Sebenarnya Dibutuhkan Juga Untuk Pemanasan Untuk Pembakaran Sehingga Oksigen Ini Satu Untuk Ayam Dua Untuk Hiter Karena Hiter Butuh Oksigen Untuk Proses Pembakaran Nah Ketanya Dengan Oksigen Oksigen Itu Kalau Kita Lihat Di Udara Sekitar Di Atmosfer Itu Plus Minus Bisa Sampai 20% Dari Kandungan Udara Yang Memang Beredar Di Atmosfer Ini Tentunya Kalau Tadi Kita Itu Yang Harus Kita Bisa Capai Persentase Kandungan Oksigen Di Dalam Kandang Tapi Jangan Salah Ketika Kita Memang Tadi Pengen Menargetkan Adanya Oksigen Kemudian Kita Pengen Kebutuhan Ayam Tapi Ketika Kita Ada Proses Pembakaran Ada Hiter Baik Itu Dari Aram Dari Etanol Atau Dari LPG Disini Memang Dia Ketika Kita Bakar Akan Masalah Energi Energi Panas Tapi Dia Juga Akan Menghasilkan Karbon Dioksida Termasuk Dia Akan Menghasilkan Juga Air Nah Untuk Kasus-kasus Tertentu Yang Dia Proses Pembakarannya Tidak Tidak Sempurna Yang Dihasilkan Itu Tidak Hanya Karbon Dioksida Dan Air Tetapi Ada CO Atau Karbon Monoksida Yang Tentunya Ini Jangan Sampai Terlalu Banyak Di Dalam Kandang Oleh Karena Oksigen Cukup Juga Untuk Mengalirkan Gas-gas Yang Memang Tidak Kita Butuhkan Di Dalam Kandang Tersebut Nah Salah Satu Contohnya Saya Akan Coba Sampaikannya Itu Hiter Dengan Bahan Bakar LPG Ini Bisa Pakai LNG CNG Ada Super Saver 2225 Ini Kapasitasnya Dia Bisa Menghasilkan Panas Plus Minus Hampir Sekitar 225 225 Btu Ini British Thermal Unit Satuan Panas Yang Dihasilkan Oleh Sebuah Alam Dan Kalau Indukan Gas Median Ini Plus Minus Di 17200 Makanya Kalau Kita Pakai Super Saver Itu Bisa Untuk 10.000 Kalau Kita Mau Pakai IGN Itu Bisa Untuk 1.000 Ini Saling Berbanding Kemudian Dari Pembakaran LPG Yang Kita Akan Gunakan Sebagai Bahan Bakar Pemanas Ternyata Satu Liter LPG Membutuhkan Plus Minus Sekitar 6,4 Meter Kubik Oksigen Artinya Oksigen Yang Dibutuhkan Untuk Membakar Satu Liter LPG Adalah 6,4 Meter Kubik Dan Jangan Salah Tadi Yang Sampai Sampaikan Ketika Dia Mendapatkan Oksigen Terjadi Pembakaran Dia Menghasilkan Gas Yang Lain Karbon Dioksida Berapa Karbon Dioksida Yang Dihasilkan Bisa Sampai 0,8 Meter Kubik Per Satu Liter LPG Yang Dibakar Tentunya Dua Poin Ini Menjadi Parameter Yang Perlu Kita Pertimbangkan Ketika Kita Akan Mengutung Berapa Dara Yang Harus Kita Masukkan Kedalam Kandang Tersebut Itu Dari Segi Kita Dari Segi Ayam Gimana Ini Salah Satu Pendekatan Dari Sisi Kebutuhan Oksigen Per Ayam Jadi Di Ayam Umur Dua Minggu Jadi Setiap Kenaikan Umur Ayam Semakin Tua Ayam Tentunya Kebutuhan Oksigen Akan Semakin Tinggi Nah Disini Salah Contohnya Ketika Ayam Di Umur Dua Minggu Kebutuhan Oksigen Itu Bisa Sampai 0,598 Liter Per jam Atau 0,6 Ini Kebutuhan Oksigen Per Ayam Tentunya Kebutuhan Oksigen Ini Pure Oksigen Untuk Kebutuhan Ayam Ini Bernafas Kemudian Dari Ayam Bernafas Tentunya Dia Juga Mengeluarkan Namanya Karbon Dioksida Proses Pernapasan Ayam Umur Dua Minggu Contohnya Dari Tabel Ini Dia Bisa Menghasilkan Karbon Dioksida Sampai 0,8 Liter Per jam Sampai Disini Kita Punya Dua Hal Yang Pertama Ketika Kita Mendistribusikan Oksigen Untuk Siter Dia Butuh Oksigen Dia Juga Menghasilkan Karbon Dioksida Ketika Kita Memberikan Oksigen Kepada Ayam Dia Juga Menghasilkan Karbon Dioksida Artinya Dua Poin Inilah Yang Harus Kita Pantau Juga Harus Kita Kondisikan Juga Agar Udara Yang masuk Itu pun Terpenuhi Nah Disini Saya ada Coba Hitungkan Salah Satu Contoh Ini Agak Panjang Nah Disini Saya ada Sebuah Contoh Perhitungan Ventilasi Baru Berdasarkan O2 Dan CO2 Artinya Yang dibutuhkan O2 Berapa Yang Dikuarkan CO2 Berapa Ini Contohnya Ayam 23.000 Saya pakai Pemanasnya Adalah Super Saver Dimana Dia Bisa Untuk 10.000 Ekor Kapasitasnya Satu Dinerit Ternyata 225.000 BTU Saya pakai Dua Umur 7 hari Tadi Secara Tabel Kebetulan Oksigen Sekitar 0,285 Liter O2 Per jam Kemudian Oksigen Di udara Itu Tadi Datanya Adalah Sekitar 20% Udara Yang Ada Di Lingkuan Itu 20% Oksigen Kemudian Kebutuhan Brudernya Juga Tadi Kita Hitung Kebutuhannya Adalah 6,4 Meter Kubik Oksigen Per Satu Liter LPG Sehingga Untuk Kebutuhan Oksigen Dengan Populas 23.000 Kemudian Kita Pakai Dua Heater Di Umur 7 Hari Terus Minus Sampai Di Angka 151,3 Meter Kubik Per jam Ini adalah Kebutuhan Oksigen Dari Kebutuhan Oksigen Itu Ada Proses Penapasan Ada Proses Pembakaran Akhirnya Terbentuk CO2 Cuma CO2 Ini Ada yang 0,8 Nomor Satu Minggu Termasuk Dari Brudernya Sendiri Bisa Menghasilkan CO2 Plus Minus Diangka 20,75 Meter Kubik Per jam Kondisi Inilah Yang Akhirnya Kita Bisa Jumlahkan Sehingga Kita Butuh Volume Udara Yang Dipindahkan Itu Harus Berapa Total Kebutuhan Udara Jika Kita Menggunakan Blue Dump Itu Sampai Di 135 Meter Kubik Per jam Kemudian Kita Bisa Persentasikan Kalau Di 8 Mungkin Umum Bapak Dan Ibu Menggunakan Timer Untuk Minimum Ventilasi Kalau Di 8 Sering Disebut Intermittent Intermittent Berapa Intermittent Kalau Hanya Based On CO2 Dan CO2 Umur 7 Hari Bisa Plus Misalnya 103,8 Detik Atau Hampir 1,5 Menit Untuk Umur 7 Hari Nah Dari Konsep Dasar Ini Mulai Banyak Berkembang Karena Kalau Dalam Kandang Klosos Ini Tidak Hanya O2 Dan CO2 Yang Harus Dihalirkan Tapi Ada Kondisi Lain Yaitu Amonia Misalnya Dalam Kandang Kemudian Ada Kelembapan Dalam Kandang Sehingga Akan Banyak Muncul Di Lapangan Beberapa Pendekatan Lagi Pertanang Menggunakannya Itu Kebutuhan Udara Per kilogram Berat Badan Ayam Ada Yang Pakai 4 CFM Ada Yang Pakai 6 Meter Kubik Per Kilogram Perjam Itu Pengembangan Dari Konsep Dasar Ini Kebutuhan Oksigen Dan CO2 Untuk Didistribusikan Dalam Kandang Nah Ini Salah Satu Contoh Yang Pernah Saya Gunakan Untuk Di Beberapa Daerah Yang Senderung Memiliki Kondisi Yang Agak Lebap Dan Dingin Juga Nah Kita Kadang Pakai Di Kisaran Umur 1-7 Minggu 7 hari Itu adalah 2,8 Sampai 3,4 Meter Kubik Per kilogram Perjam Nah Ini Sudah Memperhitungkan Tadi Faktor Kita Kebutuhan Oksigen CO2 Yang Harus Kita Distribusikan Termasuk Kebutuhan Sirkulasi Udaranya Dia Bisa Nah Ini Sudah Sudah Kita Kaitkan Dengan Mungkin Bapak dan Ibu Sudah Tidak Asing Kalau Dikan Klaus Sos Itu Kan Cepatan Angin Cepatan Angin Ayam Kecil Kan Jangan Terlalu Tinggi 0,5 Meter Per detik Nah Ini Sudah Kita Kondisikan Nah Kondisinya Yang Kita Biasanya Hitung Oh Ayam Berapa Kilo Populasinya Berapa Sekian Meter Kubik Nah Itu Yang Kita Kita Rubah Biasanya Settingan Intermittent Makanya Kadang Bapak dan Ibu Di lapangan Punya Tabel On Of Tabel Intermittent Nah Di beberapa Case Juga Untuk Kita Bisa Menanggulangi Daerah-daerah Yang Lebap Dan Dingin Agar Kinerja Heaternya Tetap Optimal Yang Tidak Terlalu Sering Nyala Mati Ini Kita Rubah Interval Heaternya Interval Heaternya Itu Seperti Apa Biasanya Kita Gap Antara Target Dan Kapan Heater Ini Nyala Agak Sedikit Dijauhkan Dikit Untuk Bera Darah Yang Memang Tadi Kutup Pemanasan Yang Lebih Sehingga Heaternya Tidak Seling Nyala Tapi Nyalanya Yang Panjang Bukan Yang On Off Kemudian Inlet Inlet Ini Yang Di Cooling Pad Ini Juga Kita Setting Bukanya Hanya Setengah Dari Kapasitas Misalnya Kalau Bapak dan Ibu Di Lapangan Satu Kipas Biasanya 15 Ini Kadang Kita Kecilkan Juga Untuk Mendukung Sirkulasi Udara Yang Masuk Agar Kinerja Bisa Optimal Termasuk Bukaan Blocking Bukaan Blocking Harus Kita Coba Mainkan Jangan Sampai Terlalu Lebar Sehingga Udaranya Terlalu Banyak Yang Masuk Yang Belakang Juga Dibuka Lebar Masuk Banyak Terbawa Keluar Dan Kinerjanya Jadi Berat Masuk Seolah Tidak Tercapai Terus Nah Ada Juga Case Yang Kami Kadang Temui Juga Ketika Di Daerah Yang Dia Memiliki Suhu Di Luarannya Di Luar Kandangnya Itu Dingin Dan Berkabut Kadang Suhunya Bisa Sampai Di Bawah 20 Derajat Nah Ini Kita Sering Menggunakan Istilah Pemakaian IgM Di Area Plenum Area Plenum Itu Apa Dia Jarak Ataupun Ruangan Antara Blocking Depan Jadi Di Blocking Depan Itu Kan Tadi Ada Yang Dua Ada Yang Tiga Terpal Yang Dipakai Nah Antara Terpal Satu Dan Terpal Dua Itu Kita Kasih IgM Kita Kasih Spot Heater Agar Dia Melakukan Treatment Treatment Untuk Memanaskan Udara Yang Masuk Sehingga Harapannya Ketika Masuk Ke Area Buding Ini Bisa Lebih Hangat Dan Kenerja Heater Baik Space Heater Ataupun IgM Yang Dipasang Di Area Buding Bisa Lebih Tidak Berat Kalau Tidak Berat Nanti Bisa Berefek Ke Konsumsi Gas Yang Tidak Terlalu Boros Contoh Realnya Seperti Ini Sempat Kita Terapkan Di Beberapa Pamp Kondisinya Cukup Ekstrim Kita Taruh IgM Di Area Plenum Jadi IgM Kita Letakkan Untuk Melakukan Treatment Terhadap Udara Yang Masuk Jadi Udara Yang Masuk Yang Dia Dingin Dan Lembab Tadi Kita Treatment Agar Dia Bisa Lebih Hangat Karena Kalau Dia Dipanaskan Kan Wap Airnya Naik Sehingga Banyak Lembab Turun Yang Masuk Kedalam Kandang Nah Ini Memang Contoh Case Yang Kita Alami Di Kandang Nah Kaitannya Dengan Heater Juga Kadang Tidak Hanya Hal Teknis Terkait Dengan Geding Dan Juga Kendala Kendala Teknis Terkait Dengan Tabung Gas Misalnya Ini Ada Contoh Juga Mungkin Bapak Dan Ibu Pernah Malami Tabung Gas Yang Digunakan Untuk Pemeran Super Saper Misalnya Dia Mengalami Beku 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 Ini Akibat Dari Apa Biasanya Akibat Karena Perubahan Tekanan Yang Cepat Dan Kondisi Lingguan Yang Dingin Atau Lembab Jadi Kalau Kita Pake Gas Misalnya 50 Kilo Atau Tabung Gas Didukung Dengan Tekanan Luar Ini Bisa Menanggibatkan Adanya Embun Ataupun Yang Parahnya Sampai Muncul Kayak Bunga Es Seperti Ini Bisa Kita Minimalkan Dengan Cara Kita Cabang Tabung Gas Ada Dua Tabung Gas Kita Cabang Kita Gunakan Untuk Satu Huter Nah Teknik Ini Juga Bisa Dipakai Untuk Kasus Kasus Di Lapangan Misalnya Ada Satu Tabung Gas Yang Sudah Dipakai Tapi Gas Nggak Mau Habis Ada Sisa Efek Tadi Dia Membetul Ini Juga Bisa Dipakai Karena Ketika Kita Uplos Tabung Gas Yang Penuh Dan Setengah Misalnya Yang Setengah Ini Ternyata Akan Ikut Terbawa Mengeluarkan Gas Sehingga Harapannya Nanti Di gambar Yang Berikut Tabung Gas Yang Setengah Habis Tabung Gas Yang Penuh Tinggal Setengah Yang Bisa Gunakan Secara Keberulang Ulang Mana Yang Habis Kita Ganti Yang Baru Yang Habis Lagi Kita Ganti Lagi Harapannya Semua Gas Yang Ada Di Tabung Itu Bisa Terserap Untuk Proses Pembakaran Nah Ini Contohnya Ini Ada Dua Tabung Gas Cabang Di Selang Kita Cabang Digunakan Untuk Satu Giter Ini Juga Ada Sedikit Tips Ini Beberapa Tenak Kalau Yang Pakai 12 Kilo Pagi Super Saver Si Tabung Gas Ditaruh Di Sebelah Kanan Atau Depan Agak Samping Ini Harapannya Terkena Juga Efek Hangat Dari Si Hitter Sehingga Tadi Potensi Adanya Beku Kembun Itu Bisa Diminimalkan Mungkin Tetap Ada Tapi Lebih Minim Kemudian Ada Juga Yang Menerapkan Model Seperti Ini Instalasinya Di Luar Karena Pakai Tabung Yang 50 Kilo Dia Bikin Bak Ini Bak Ini Di Isi Air Ini Kalau Dilihat Juga Ada Tiga Tabung Di cabang Masuk Ke Instalasi Di Sisi Belah Kirinya Ada Tiga Tabung Untuk Meminimalkan Potensi Mudah Beku Ini Bisa Digunakan Ini Nanti Di Isi Air Tabung Dia Direndam Ada Juga Semar Saya Sempat Lihat Ada Yang Di Dalam Kandang Direndam Di Ember Ember Embernya Dikasih Kayak Heater Teko Itu Biar Airnya Juga Lebih Hangat Ini Salah Satu Tips Juga Yang Memang Beberapa Petra Sudah Menerapkan Ada Juga Yang Dia Beralih LNG Beda Tidak Pakai LPG Tapi Dia Instalasinya Tersistem Dan Terpusat Ada Beberapa Tabung Yang Memang Terkoneksi Ini Juga Secara Konsep Tadi Banyak Di cabang Di cabang Kemudian Di bagian Sini Ada Kontrolnya Kontrol Untuk Distribusi Gasnya Yang Nanti Dia Terpusat Masuk Kedalam Kandang Mau Dipakai Untuk IGM Bisa Mau Dipakai Untuk Super Saver Juga Bisa Ini Contoh Yang Ada Juga Di Lapangan Nah Harapannya Dengan Tadi Kita Sudah Mengoptimalkan Heater Ini Salah Satu Hasil Dari Beberapa Pertanak Yang Memang Efek Untuk Apa Namanya Menjaga Suhu Di dalam Kandang Itu Optimal Dengan Mengoptimalkan Tadi Kinerja Dari Dari Dukungan Ventilasi Termasuk Dukungan Skema Brooding Ya Harapannya Ini Contoh Yang Broiler Itu Performenya Bisa Optimal Ini Di Daerah Bandung Daerah Subang Dan Di Januari Bisa Di Atas 450 Dengan Berat Berat Bandung Di 2 Kiloan Ini Yang Sangat Bisa Di Bawah 2 1 Ini Naik Dikit Di 2 1 FCR Bisa Di 1 3 9 Ada Juga Keterang Kadang FCR Mungkin Masih Di 1 4 3 1 4 2 Yang Disini Salah Satu Bentuk Ketika Kita Bisa Mengoptimalkan Proses Brooding Dengan Dukungan Heter Yang Optimal Bisa Tercapai Performa Yang Maksimal Terakhir Dari Saya Kinerja Heter Yang Optimal Didukung Oleh Skema Brooding Tadi Dan Juga Manajemen Ventilasi Yang Tepat Tadi Kebutuhan Oksigen Cukup Kemudian Kita Berhasil Untuk Membuang CO2 CO2 Kita Karbon Monoxid Kita Bisa Buang Termasuk Kelembapan Termasuk Ammonia Nah Harap Dengan Kondisi Tersebut Bisa Mendukung Keberhasilan Fase Brooding Sehingga Tadi Performa Ayamnya Bisa Lebih Maksimal Kemudian Hari Saat Kita Panen Ataupun Saat Berproduksi Ini Itu Dari Saya Saya Kembalikan Kepada Pak Maskong Terima Kasih Pak Maskong Bapak Ibu Dan Menurut Sekalian Itulah Penjelasan Topik Hari Ini Rasanya Sangat Menarik Dan Sangat Informatif Untuk Bisa Diterapkan Di Lapangan Di Usaha Kita Di Dunia Pertanangan Pertama Perungkasan Mana materi Yang Tadi Sekarang Kita Break Sejenak Barang Lima Menit Ya Nanti Medifan Semua Bisa Langsung Bergabung Kembali Di Lap Stream Medion Ini Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dan Medifan Akan Dari Medifan Semua Kami Akan Coba Jawab Dan Bahas Satu Per Satu Jadi Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Join Kembali Setelah Ini Bapak Ibu Sekalian Dan Medifan Semua Terima Kasih Sudah Bergabung Kembali Bersama Kami Di Livestream Medion Saya Sita Jawab Ya Untuk Yang Belum Gabung Ayo Segera Bergabung Karena Kita Akan Segera Mulai Sesi Tanya Jawab Ya Pertama Pak Hermanto Namanya Tommy Apadi Apa kabar Pak Tommy Ini Dulu Dulu pernah Dikandang Ketua Hermanto Jangan salah Di Malang Jadi Beliau Ini Juga Menggunakan EGM Juga Menggunakan Super Saver Baik Jadi Kalau Saya Sarikan Pertanyaannya Pada Kandang Close House Lebih Cocok Menggunakan EGM Atau Super Saver Ya Jadi Mungkin Dia punya Perbandingan Di kandang lain Dia pakai Super Saver Di kandang lain Pakai EGM Bagus mana Sebenarnya Atau 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 Gimana Pak Enamanto Baik Pak Nah Penggunaan EGM Dan juga Penggunaan Super Saver Memang Sering Kali Jadi Pertanyaan Pak Bagus Yang Mana Aktualnya Di kami Beberapa Kondisi Memang Kedua Heater ini Masih cukup Efektif Digunakan Di kandang Close Artinya Keduanya Bisa Digunakan Namun Yang Biasanya Agak Berbeda Adalah Faktor Lingkungan Faktor Lingkungan Misalnya Mungkin Tadi Pak Tom Ini Daerah Malang Kalau Malang Dengan Suhu Yang Ekstrim Misalnya Malam Hari Bisa Sampai Di bawah 20 Ada Ya Mas Kon 20 Jadi Kalau Di bawah Suhu Itu Kalau Kita Menggunakan Super Saver Saja Biasanya Memang Akan Cukup Berat Karena Dia Konsepnya Memanaskan Di ruangan Ketika Ketika Suhunya Terlalu Rendah Ini Akan Cukup Berat Memanaskan Di area Di dalam Kandangnya Tapi Ketika Kita Menggunakan IgM Misalnya IgM Yang Dia Punya Fokus Jadi IgM Ini Spot Feater Yang Dia Dipasang Digantung Ketika Dia Memfokuskan Panas Di area Bawahnya Ini pun Panasnya Fokus Tidak Kemana Mana Jadi Kalau Ayam Di bawahnya Pasti Akan Dapat Optimal Suhunya Termasuk Juga Mungkin Kalau Pengkondisian Di dalam Kandang Kita Perlu Mengkondisikan Kondisi Liter Atau Alasnya Kalau Kita Gunakan IgM Jika Bisa Lebih Optimal Tetapi Penggunaan Super Safer Pun Akan Bisa Optimal Ketika Kita Bisa Kombinasikan Ini Beberapa Kali Kita Lakukan Juga Terakhir Saya Sempat Diskusi Dan Coba Lakukan Barang Petenak Di Daerah Bogor Jadi Tadi Yang Model Plenum Saya Terapkan Jadi Di area Plenum Saya Taruh IgM Harapannya Udara Yang Masuk Melalui Cooling Pad Ini Kayak Di Treatment Dulu Di Angetin Sehingga Kinerja Super Safer Yang Ada Di Area Buding Itu Bisa Lebih Tidak Terlalu Berat Nah Kalau Tidak Terlalu Berat Harapannya Yang Suhu Luarnya 14 Derajat Tadi Pas Masuk Ke Bloking Sudah Agak Hangat Jadi Harapannya Di Dalam Kandang Pun Penggunaan Super Safer Bisa Lebih Optimal Juga Tapi Itu Juga Harus Didukung Dengan Tadi Settingan Ventilasinya Jangan Terlalu Besar Atau Jangan Terlalu Kecil Juga Kalau Terlalu Kecil Asupan Oksigen Dan Untuk Membuang CO2 Nanti Potensi Kurang Tapi Kalau Terlalu Besar Ngelos Yang Tadinya Harusnya Bisa Optimal Memanaskan Area Brude Udaranya Loss Terbuang Ventilasi Tapi Dua-duanya Memang Masih Cukup Optimal Untuk Digunakan Di Area Seperti Itu Apalagi Kalau Kita Di Area Yang Lembab Dingin Bisa Dikombinasikan Bahkan Ada Beberapa Kondisi Saya Memang Sempat Melakukan Sudah Super Safer Di Dalam Kandang Area Bruding Karena Kandangnya Agak Lebar Di Atas 14 Meter Yang Sisi Kanan Kiri Kadang Agak Kurang Panasnya Di Super Safer Ada Bukaannya Tiga Bukaan Yang Sebelah Kanannya Saya Gedein Biar Udara Di Area Yang Sebelah Kanan Sebelah Kiri Ini Bisa Lebih Panas Kemudian Ada Beberapa Titik Yang Mungkin Memang Karena Kandangnya Cukup Luas Akhirnya Di Titik Tertut Di Area Bruding Nambah Satu Atau Dua IJM Itu pun Masih Relatif Oke Ini Biasanya Mendekati Area Belakang Karena Area Belakang Ada Mungkin Yang Berpersepsi Kadang Oh Ini Bisa Lebih Panas Karena Udaranya Dari Depan Tapi Realnya Di Lapan Kadang Untuk Daerah Daerah Yang Dingin Itu Justru Bisa Suhnya Lebih Benah Ternyata IJM Super Safer Masih Bisa Efektif Tapi Kalau Bisa Dikombinasikan Itu Bisa Sangat Bantu Keduanya Punya Plus Minus Masing Begitu Pak Mas Oke Terima kasih Pak Jadi Mungkin Mas Tommy Kandang Yang Agak Tinggi Tadi Yang Agak Di Daerah Yang Kandang Yang Daerah Agak Kegundung Itu Itu Yang Daerah Kalau Gak salah Di Daerah Pujuk Kusumo Gak salah Kalau Di Malang Itu Itu Harapannya Jangan Hanya Menggunakan Super Safer Tapi Harus Dikombinasi Karena Beberapa Target Yang Tadi Tidak Tercapai Atau Tidak Terjangkau Oleh Super Safer Ya Karena Corongnya Tidak Masih Belokkan Pun Nanti Masih Belum Sehingga Nanti Harus Ada Kombinasi Ada Ada Spot Yang Harus Dibantu Dengan Kalau Belum Puas Nanti Panggil Saya Atau Memuaskan Diri Di Kandang Kita Berdua Kandang Sebenarnya Kalau Disuruh Duduk Begini Bokong Kita Akan Panas Seharian Kita Diskusi Ngomong Ngalur Ngedul Di Kandang Oke Itu Saya rasa Kemudian Masih Menyambung Tadi Pertanyaan Pak Tommy Tadi Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Pak Suharto Pak Suharto Di mana Poisi Pak Suharto Boleh Ditulis Di room UNA Pak Suharto Dari mana Asalnya Saya kenal Nanti Pak Suharto Ini Presiden Kita Yang kedua Atau bukan Halo Pak Suharto Poisi Pak Suharto Di mana Pak Suharto Saya nanti kenal Madiun nih Ternyata Pak Madiun Terima kasih Pak Suharto Ternyata orang Madiun Nah ini masih Menyanggung Terkait dengan Alat ya Super server Dan Dan Apa namanya Super Apa IGN Pak Suharto ini Ternyata menggunakan Remington Remington itu apa Seperti kompor Yang Memwarna api Ini yang pakai Bahan solar Sepertinya Pak Mas Pak 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 Selamat siang Saya mau bertanya Untuk Mengkondisikan Pemanas yang Memakai Remington Atau Remington Kalau Tidak tahu Bacanya bagaimana Pemanyakan Di depan Remington Tersebut Semburan Panasnya Tandrung Naik Ya betul Dekatnya Pasti Semburan Panasnya Pasti akan Naik Bagaimana Untuk Mengkondisikannya Dan Bagaimana Rasio Peralatan Penggunaan IGN Atau Super Saver Dan Remington Sebut Mungkin Rasio Per Per Pejinya Berapa Ekor Masih Menyambung Masih Dengan Pertanyaan Pak Tommy Tadi Pak Suharto Pak Suharto Di Padun Siap Mas Remington Ini memang Salah Satu Pemanas Dengan Bahan Bakar Solar Ya Pak Yang Pernah Saya Pernah Lihat Nah Kalau Kita Pakai Yang Tipe Seperti Ini Memang Yang Cukup Hati-hati Saya Pernah Punya Kiss Terus Terang Di Lapangan Itu Kadang Settingan Awal Pembakaran Pakai Alat Yang Model Solar Ini Keluar Asap Asap Hitam Pak Mas Oke Jadi Ini Memang Cukup Hati-hati Juga Kemudian Kalau Settingannya Kurang Pas Kadang Kadang Muncul Seperti Itu Nah Kondisiannya Memang Untuk Yang Jadi Kenapa Dia Semburannya Bisa Ke Atas Ataupun Udara Panasnya Ke Atas Ini Sebenarnya Kayak Kondisi Alami Jadi Kondisi Alami Itu Yang Namanya Suhu Panas Itu Pasti Naik Suhu Panas Akan Pasti Naik Makanya Kalau Kita Lihat Tadi Di Model Brooding Skema Brooding Kita Alokasikan Si Tire Depan Tire Belakang Ziksak Ziksak Itu Udara Masuk Di Bawah Kemudian Dia Terbawa Oleh Panas Dan Dia Naik Ke Atas Memang Nah Setelah Naik Di Atas Dia Akan Turun Lagi Karena Di Bagian Belakang Kita Ada Blocking Yang Dia Bukanya Bawah Bukanya Bawah Sehingga Nanti Udarnya Bisa Lebih Turun Dia Masuk Ke Area Di Dalam Kandang Dan Juga Gini Kalau Dia Udara Panas Memang Cenderung Naik Makanya Ada Blocking Itu Depan Belakang Kalau Kita Blocking Hanya Salah Satu Sisi Selaluh Kita Nggak Bisa Perangkap Yang Nangkep Si Satu Kondisi Ruangan Tertutup Seolah Seperti Itu Walaupun Sebenarnya Tadi Celahnya Sudah Kita Buka Nah Khusus Remington Saya Pernah Ada Pengalaman Pemasangannya Itu Memang Tidak Tidak Lurus Agak Sedikit Dimiringkan Mengarah Ke Salah Misalnya Pake Dua Agak Miring Kemudian Ada Juga Saya Pernah Nemui Si Tipe Peman Dengan Solar Ini Dipasang Setelah Inlet Setelah Pulling Pad Di Area Depan Itu Kan Pas Ruding Masih Kosong Di Depan Harapannya Udara Yang Tadinya Ini Tapi Inlet Dia Pake Yang Model Tire Model Naik Turun Si Peman Solar Di Area Depan Dia Nanti Akan Terkena Oleh Udara Masuk Karena Tadi Udara Panas Dia Naik Pas Udara Masuk Dia Bertemu Dengan Udara Panas Ini Akan Terbawa Sudah Kita Kondisikan Jadi Panasnya Tidak Langsung Naik Terus Tapi Dia Akan Tetap Turun Kalau Kaitannya Dengan Rasio IGN Untuk Daerah Yang Relatif Panas Kita Bisa Pakai Sampai Seribu Ekor Untuk Satu IGN Kalau Area Dingin Mungkin Di Kisaran 700 Sampai 150 Ekor Kalau Kita Pakainya Super Saver PSS 225 Misalnya Itu Bisa Sampai 10.000 Tentunya Untuk Kondisi Daerah Yang Dingin Mungkin Akan Cukup Berat Kalau Hanya Pakai 10.000 Misalnya Di Populasi 25.000 Bisa Jadi Ada Cadangan Satu Atau Tadi Nambah IGN Di Area Tertentu Untuk Tadi Men-supply Panas Yang Lebih Baik Untuk Yang Tipe Solar Itu Atau Remington Perlu Dilihat Nanti Kapasitas BTU Berapa Karena Kalau IGN Ini Kan Plus Minus Di 17.000 Nah Ini British Thermal Dinda Ataupun Kapasitas Panas Yang Dihasilkan Kalau Super Saver Itu Sampai 225 Nanti Harusnya Berkorelasi Kalau Super Saver 10.000 IGN Di 1.000 Ini kan 17.000 BTU Plus Minus 100.000 Ekor Itu Sekitar 17.000 Sampai 20.000 BTU Panas Yang Harus Dibutuhkan Nah Itu Nanti Bisa Dikorelasikan Dengan Spek Pemanas Yang Bapak Dan Ibu Miliki Dicek Kapasitas Panas Panas Berapa Jadi Dikaitkan Dengan Jumlah Populasi Gambarnya Seperti Itu Oke Terima kasih Ini kan Pak Suharto Saya rasa Apa Namanya Tekniknya Trik-triknya Seperti Itu Untuk Mengatur Bagaimana Kita Menggunakan Remington Tadi Bagaimana Kita Caranya Menggunakan IGN Dan Bagaimana Caranya Kita Menggunakan Super Saver IGN Itu Indukan Gas Medion Kita Menjual Produk Membuat Produk Kalau Dari Dari Kenal Gas Colleg Ada Mark Kita Apa Namanya Alko Ada Modifikasi Biar Kita Kelihatan Indonesianya Maka Dimarki Indukan Gas Medion Disingkat IGN Biar Indonesianya Muncul Itu Saya rasa Bapak Sekalian Kemudian Pak Suharto Jelas Kalau Pak Suharto Belum Jelas Panggil Pak Abdi Pak Abdi Jelaskan Di Madiun Penguasa Madiun Pak Abdi Kemudian Masih ada Pertanyaan Lagi Ini Masih Dari Malang Duda Tadi Saya cek Presiden Malang Banyak Tahu Saya Mau Masuk TV Jadi Rombongan Orang Malang Ikut Karena Dari sekian Pertanyaan Saya pilih Pertanyaan Yang Mewakili Kehadiran Paserta Kemudian Ini Pak Ariyati Mungkin Ternah satu kamar Di kandang Satu mes Satu mes Oke Itu pertanyaan pertama Untuk Mengatasi Kelembapan Yang sangat Tinggi Jadi Di Malang Tinggi Ketinggian Dari Pemahan Laut Hampir 600 Bagaimana Mengatasi Kelembapan Yang sangat Tinggi Di daerah Veteran Tinggi Yang Berkabut Jadi Kalau Pagi Masih Keluar Kabut Kalau Sore Begitu Dampat Kabut Selain Dengan Memasang Pemanas Di Inlet Adakah Solusi Lain Yang Bisa Kita Lakukan Tadi Ada Super Saver Di Inlet Jika Dikasih IG Pak Pak Rempanto Masih Belum Natasi Ini Apalagi Kera-kera Yang Perlu Dilakukan Pada saat Kelembapan Tinggi Linggungannya Baik Mas Ini Untuk Daerah-daerah Yang Sudah Kelembap Tindih Kemudian Temperaturnya Sangat Rendah Di Bawah 20 Derajat Tadi mungkin Infonya Sampai 14 Memang Agak Sulit Untuk Kita Kondisikan Dia Bisa Lebih Panas Ataupun Suhunya Bisa Tersampai Tapi Setannya Begini Ketika Kita Tadi Mengkondisikan Suhu Di dalam Kandang Itu Untuk Sesuai Dengan Target Misalnya Kita Di area Brooding Di Pas Brooding Itu Minggu Pertama Masih Sampai 30 Derajat Celcius Yang Sering Kami Temui Memang Akhirnya Adalah Konsumsi Gasnya Yang Jadi Tinggi Karena Kita Mau Enggak Mau Ekstranya Adalah Dari Unit Pemanas Kalau Kita Tadi Sudah Inlet Kemudian Kita Pakai Super Safer Opsinya Adalah Mau Nggak Mau Kita Akan Tambahkan Model Pemanas Yang Spot Atau Yang IGM Itu Lebih Banyak Di Area Brooding Dan Mungkin Itu Bisa Akan Mengurangi Kinerja Dari Yang Super Safer Atau Bisa Malah Migrasi Ke Jenis Pemanas Yang Spot Ataupun Yang Tipe Seperti IGM Karena Apa Ketika Kita Pakainya Yang Bawah Ini Lebih Hangat Kemudian Dia Juga Mengenai Liter Kemudian Mengenai Di bagian Misalnya Dia Masih Pakai Kertas Ini Ayam Akan Merasa Lebih Nyaman Jadi Ayam Itu Tidak Hanya Merasakan Suhu Lingkungannya Tapi Dia Merasakan Dari Suhu Yang Dari Kakinya Karena Kakinya Ini Juga Sensor Artinya Jadi Artinya Penggunaan Di area-area Yang Dingin Mungkin Akan Bisa Dicoba Lebih optimal Lagi Ketika Kita Gunakannya Adalah Full Pemanas Yang Dia Tipetanya Spotted Seperti Indukan West Medium Gitu Mungkin Tambahannya Dari Saya Oke Tapi Kita Kompetikasikan Kementerasi Ya Pak Pemasangan Inlet Di area Pemasangan Pemasangan Di area Inlet Ini Sebenarnya Untuk Meniupkan Angin Mengusir Kalau Masuknya Kelembapan Tinggi Ada Hangat Kelembapan Masuk Tidak Jadi Tinggi Betul Di treatment Dulu Karena Kalau Kelembapan Udara Yang Lebap Kita Panasi Kelembap Pasit Turun Dan Dia Akan Ada Potensi Tadi Suhu Panas Memang Akan Naik Kemudian Tadi Mungkin Ada Tips Yang Skema Brooding Tiga Bloking Tadi Jadi Depannya Jadi Tiga Lapis Tiga Lapis Udara Yang Tadinya Lembab Terkena Si Apa Namanya Bloking Menangkap Kandungan Air Sehingga Kelembapannya Bisa Lebih Turun Mungkin Bisa Turun Satu Dua Persen Sampai Lima Persen Mungkin Karena Tiga Tahap Pas Di Treatment Dengan Tadi Menambah Pemanas Di area Inet Ataupun Di area Plenum Juga Ini Semakin Membantu Begitu Pak Oke Siap Mas Rati Rati Nanti Bisa Dipraktekan Di Lapangan Kalau Masih Ada Kendala Ini Saya Rasa Masih Terus Ada Kendala Ini Karena Di Daerah Malang Kandang-kandang Klosos Memang Kendalanya Di Kelembapan Di 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 Panas Saya Rasa Tidak Terlalu Problem Kalau Di Daerah Dingin Di Darah Pemunungan Tuntutan Kita Untuk Modernisasi Alat Kemudian Menambah Kapasitas Dengan Luasan Tertentu Dengan Kapasitas Populasinya Lebih Tinggi Maka Kendalanya Kita Bertarung Dengan Kelembapan Yang Kita Harus Antisipasi Itu Saya Rasa Mas Masih Menyambung Juga Ini Masih Senada Tanya Ketiga Eh Ketiga Keempat Keempat Tanya Keempat Pak Irmanto Bagaimana Mengatasi Kondisi Suhu Dalam Kandang Yang Panas Dan Kelembapan Tinggi Jadi Suhunya Panas Tapi Kelembapan Tinggi Biasanya Kalau Suhunya Panas Kelembapannya Rendah Kelembapannya Tinggi Ini Kendalanya Karena Barangkali Panas Dan Kelembapan Terperangkap Dalam Kandang Apakah Kulempet Boleh Dinyalakan Dan Berapa Lama Ada Kelembapan Tinggi Dan Panas Tinggi Terperangkap Dalam Kandang Apakah Kita Masih Boleh Menyalakan Kulempet Kasusnya Agak Beda Dengan Yang Pertama Tadi Kalau Pertama Tinggin Lembab Betul Dari Luar Lembab Ini Di Dalamnya Sudah Panas Dan Lembab Ini Kalau Di Periode Brooding Itu Kan Kita Kadang 1-14 Hari Ada Beberapa Daerah Yang Lokasinya Sudah Panas Kadang Pemanasnya Sudah Dilepas Dulu Karena Tadi Panas Dan Lembab Kalau Kita Pengen Panasnya Tetap Jalan Memang Bisa Membantu Kelembapannya Turun Tapi Kalau Makin Panas Ayamnya Kasian Juga Terkait Ini Kita Akan Mengejarnya Adalah Kesirkulasi Udara Nah Jadi Kita Akan Mulai Bermainnya Adalah Gimana Caranya Fresh Air Itu Terus Menerus Masuk Caranya Bagaimana Seringkali Kita Lakukan Adalah Satu Kalau Kita Masih Pakai Intermittent Belum Sampai Ke Direkt Intermittent Ini Yang On Kita Tambahin Tetapi Cukup Perlu Kita Hati-hati Juga Jangan Sampai Terlalu Besar Juga Karena Kalau Kecepatan Anginya Terlalu Tinggi Ini Beresiko Juga Kemudian Ketika Kita Misalnya Di umur Sudah Lepas 12 hari 13 hari Saya punya Pengalaman Daerahnya Ini sangat Lembab Di daerah Medan Kandangnya Close House Populasi Di 15 Ribu Umur 12 hari Dia Panas Dan Lembab 34 Pak Mas Terus Dan Kelembapan Di 80 Boleh Tidak Menyalakan Cooling Pad Saat Itu Memang Kondisinya Panas Lembab Untuk Kita Membantu Sirkulasi Udara Kipas Sudah Saya Tambah Kemudian Karena Dia Tidak Terlalu Ngejar Terhadap Suhu Saya Pernah Nyalakan Cooling Pad Di umur 12 Sampai 13 Hari Tetapi Ini Sangat Hati-hati Tetapi Ini Nyalakannya Sangat Manual Manual Dan Satu Siang Itu Nyalakan Manual Dan Durasinya Itu Cooling Pad Yang Masih Oke Yang Dirawat Itu Kalau Kita Nyalakan Satu Menit Semuanya Basah Tetapi Saya Nyalakannya Tidak Sampai Semua Basah Tapi Setengah Satu Setengah Sampai Setengah Biasanya 30 Detikan Sampai Basah Baru Dia Mulai Ada Sirkulasi Masuk Udaranya Agak Dingin Tetapi Kelembapannya Juga Tidak Terlalu Tinggi Nah Ini Yang Pernah Saya Terapkan Di Daerah Yang Tadi Lembab Dan Agak Panas Memang Di Fase Mungkin Masih Di Dua Minggu Pertama Nah Ini Memang Harus Ditongkrongin Pak Tidak Boleh Ditinggal Karena Kalau Kita Ayam Umur Satu Sampai Dua Minggu Pertama Terlalu Lembab Ataupun Dia Terlalu Dingin Potensi Malah Misalnya Penyakit Penapasan Dan Lain Ini Kadang Kalau Kita Kebebelasan Nyalain Pulling Fat Tidak Muncul Umur Tiga Minggu Ini Emang Risikonya Besar Tapi Tadi Kita Bisa Optimalkan Tadi Cara-cara Itu Tapi Benar-benar Harus Dilihat Di Dalam Kandang Dan Ditongrong Intinya kan Berarti Bagaimana Caranya Menciptakan Efek Sejuk Dengan Menurunkan Suhu Tapi Tidak Menambah Kelembapan Dengan Tadi Hanya Membasai Setengah Dari Kuling Fat Jadi Tidak Nanti Kalau Di dalam Tandang Ada Lembab Tinggi Dan Suhu Tinggi Kita Nanti Harus Menciptakan Efek Sejuk Dari Airan Angin Dengan Tidak Menambah Kelembapan Untuk Mengatur Bagaimana Caranya Kuling Fat Nanti Tidak Terlalu Basah Sehingga Tidak Membawa Kelembapan Masuk Lebih Tinggi Dalam Tandang Itu Pak Hermanto ya Kira-kira ya Ini masih Nyambung Dari Tadi Pertanyaannya Mas Hariyati Pertanyaan Barangkali Jawabannya Hampir mirip Cuma nanti Cepat Dijawab oleh Pak Hermanto Pak 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 AAF Itu siapa ya Orang mana Di mana Pak AAF Tolong Ditulis Pak Ya saya kenal Karena Namanya Singkatan Soalnya AAF Itu siapa Pak Siapa Pak Di mana Tolong tulis di Room Chat Di Q&A Halo Pak AAF Pak AAF Belum tulis Siapa Mungkin dibacakan Pertanyaannya Kali Saya akan Bacakan Pertanyaannya Ini masih Masih mirip-mirip Ijin bertanya Untuk produksi Yang sudah Masuk Seminggu Ketiga Yang sudah Tidak Menggunakan Pemanas Dan Tireblok Bagaimana Mengatasi Kelembapan Yang tinggi Di malam hari Di malam hari Di malam hari Kalau tadi kan Umum Dengan Asumsi Ayam Tidak Merasa Kedinginan Ini pasti Kan Menyalakan Kipas Tapi Ayam Tidak Kedinginan Karena Asumsi Kita Begitu Lembab Dingin Asumsi Kita Tapi Belum Tidak Tanya Tanya Pertanyaan pertama Itu Kelembapan Bisa tinggi Tuhu Bisa tinggi Kan Gitu Kemudian Karena Yang terjadi Di malam Hari HS Van Digunakan Sudah Sesuai Kebutuhan Akan Tetapi Ayam Kedinginan Dan Terlihat Tidak Nyaman Apabila Dikurangi Van Tersebut Otomatis Oksigen Berkurang Jadi Mungkin Binsil Efeknya Berpengaruh Pada Semakin Dingin Pak Iramanto Itu Caranya Gimana Setelah Tiga Minggu Ini Sering Terjadi Di umur Tiga Minggu Daerah-daerah Yang memang Lembab Dan Malamnya Agak Dingin Saya Pernah Memang Daerah Sukabumi Daerah Bandung Juga Ada Daerah Banjaran Nah Saya Pernah Coba Lakukan Itu Memang Ada Standby Heater Spot Pak Di umur Tiga Minggu Tapi Hanya Saya Sembab Kita Pak Tapi Yang Perlu Kita Cross-check Lebih Awal Sebenarnya Adalah Kita Di umur Tiga Minggu Ini Sudah Akan Mulai Menggunakan Wincil Efek Ataupun Efek Hembusan Angin Di Badan Ayam Efek Hembusan Angin Inilah Yang Kita Harus Lihat Sebenarnya Ayam Ini Ketika Kita Kasih Taruh Kipas Kalau Kita Hitung Ini Pak AAF Pak Perhitung Itu AAF Dari Bromad Oke Siapa Bayi Haki Pak Bayi Haki Pak Pak Standar Kebutuhan Udara Per kilogram Mungkin Nanti Sambil Dicet Kalau Ada Yang Ketika Kita Menggunakan Kebutuhan Udara Per kilogram Memang Ketika Kita Hitung Yang Tiga Minggu Butuh Empat Kipas Kipas Ketika Kita Nyalakan Di Malam Hari Ternyata Ini Infonya Kelembabannya Tinggi Tadi 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 Si Ayam Itu Rasa Lebih Dingin Dan Kurang Nyaman Artinya Kalau Memang Secara Hitungan Sebenarnya Kita Seolah-olah Sudah Benar Karena Tadi Ngikuti Dengan Kebutuhan Minimal Udara Misalnya Per ekornya Atau Per kilogram Tetapi Memang Untuk Kondisi Kondisi Per itu Kita Perlu Lihat Dari Segi Efektif Temperatur Efektif Temperatur Ini Kan Kombinasi Antara Suhu Kemudian Antara Kelombapan Kelembapannya Berapa Kemudian Kita Cek Kecepatan Anginnya Berapa Kita Ukur Menggunakan Kestrel Kemudian Suhu Dilingguannya Berapa Nah Ketika Disitu Suhu Dan Kelembapannya Memang Kondisinya Sudah Tidak Bisa Kita Mainkan Lagi Karena Di Pasang Kulingpat Makin Dingin Kalau Kita Pasang Hiter Tadi Karena Sudah 3 Mingguan Kita Lihat Apa Yang Bisa Kita Lakukan Misalnya Kita Menurunkan Kecepatan Anginnya Nah Menurunkan Kecepatan Angin Ini Tadi Harus Kita Lihatnya Berdasarkan Target Efek Temperatur Yang Memang Harapannya Didapatkan Oleh Si Ayam Tersebut Nah Kalau Tadi Ada Statement Bahwa Otomatis Oksigen Kurang Ini Mungkin Akan Terlihat Dari Ayam Kalau Ayam Memang Sudah Terlihat Dia Engat Dan Tidak Mau Beraktifitas Bisa Jadi Memang Kurang Tapi Kalau Ketika Kita Ganti Dari Empat Kipas Menjadi Tiga Kipas Atau Dari Empat Kipas Direct Menjadi Tiga Kipas On Dan Satu Intermittent Nah Kita Disitu Ada Waktu Tunggu Waktu Tunggu Itu Ketika Ayam Mendapatkan Kondisi Yang Tiba-tiba Berubah Ayam Biasanya Memang Tidak Akan Langsung Oke Atau Tidak Dia Biasanya Akan Menyesuaikan Ini Yang Biasanya Kita Jadikan Waktu Untuk Kita Melihat Ayam Ini Setelah 15 Menit Dengan Perubahan Settingan Tadi Ada Yang Aktif Enggak Biasanya Saya Lihat Di Salah Satu Gerombolan Yang Memang Dia Ada Yang Duduk Misalnya Dia Ada Dingin Kita Tunggu 10-15 Menit Harusnya Ada Sekitar 20-30 Persen Dari Total Ayam Yang Tadi Ngumpul Itu Dia Mulai Bangkit Tidak Hanya Kita Bisa Based On Hanya Perhitungan Saja Tadi Memang Ujung Ujung Itu Di Pengamatan Pengamatan Secara Langsung Dengan Kita Melihat Parameter Parameter Yang Ada Di Dalam Tandang Mulai Dari Kecepatan Angin Mulai Dari Suhunya Mulai Dari Kondisi Ayam Sebarang Yang Gimana Karena Beberapa Kondisi Memang Contohnya Di Depan Cooling Pad Itu Paling Sering Ditemui Ayam Rasa Dingin Tapi Belum Tentu Di Area Belakangnya Dia Kedinginan Sehingga Disitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Setting Terpal Naik Turun Terpal Naik Turun Bisa Jadi Kita Lebih Lebarkan Misalnya Kalau Biasanya Kita Satu Kipas Itu 15 Senti Jadi Satu Kipas Itu Jadi 20 Senti Atau Makin Lebar Poin Itu Yang Memang Seolah Kayak Senin Kita Kita Lihat Kondisi Faktor Yang Lain Kita Prosek Parameter Yang Lain Dan Itu Memang Butuh Apa Ya Tentunya Jam Terbang Dan Juga Pengalaman Yang Lebih Detail Dalam Kandang Oke Dan Pak Bayaki Saya Juga Ada Kasus Ini Mungkin Mirip Dengan Kasus Pak Bayaki Ini Pengalaman Aja Tapi Ditiru Barangkali Saya Juga Tahu Ini Benar Apa Salah Jadi Saya Dulu Pernah Mengalami Begini Layam Umur 25 Hari Tiga Minggu Kelembapan Tinggi 98% Dengan Suhu Yang Masuk Itu Di Bawah 20% Eh 20 Derajat Celsius Sehingga Saat Kajetnya Suhu Harus Naik Menjadi 24 Dengan Cara Apa Saat Di Inlet Saya Gembuskan Angin Hangat Sehingga Dalam Suhu Kandang Itu Akan Naik Di 24 Begitu Suhu Naik Itu Kelembapan Masih bisa turun Di kisaran 85 Artinya Nambah Pemanas Itu Balik Lagi Ini Itungannya Boros Ata Enggak Ini Pengalaman Aja Di Lapangan Kalau Saya Dulu Bersimulasi Yang Saya Gedukan Itu Saya Mendapatkan Bobot Lebih Dari 200 Gram Per Ekor Yang Saya Tidak Kasih Itu Saya Kalah 200 Gram Per Ekor Saya Nyalakan Lebih Dari 3 4 Hari Pada Malam Hari Ini Beberapa Jam Saya Naikkan Suhunya Dalam Agar Kelembapannya Bersatu Baru Ayam Mulai Nyaman Itu Ada Pengalaman Lagi Bagi Saya Yang Lain Bisa Dengan Modifikasi Bagaimana Caranya Biar Nanti Itu Bisa Menjadi Nyaman Intinya Begini Jadi Kalau Kelembapan Tinggi Harusnya Temperatur Turun Kemudian Kalau Kelembapannya Rendah Suhunya Tinggi Rumus Itu Saya Gunakan Menyimbangkan Antara Kelembapan Dengan Suhunya Di Dalam Karena Saya Menciptakan Tadi Efek Nyaman Tadi Selain Nanti Efeknya Itu Saya Rasa Ada Pengalaman Suka Tapi Juga Harus Dihitung Juga Kira-kira Costnya Berapa Nanti Hasilnya Bagaimana Oke Bapak Ibu Dan Men Semua Itu Dia Jawapan Yang Dapat Kami Sampaikan Ya Untuk Pertanyaan Yang Belum Sempat Kami Jawab Untuk Hari Ini Jangan Khawatir Jawabannya Akan Kami Kirim Via Email Kemudian Seperti Yang Sudah Kami Sampaikan Di Awal Hari Ini Kami Akan Mengadakan Giveaway Caranya Bagaimana Bapak Ibu Cukup Menjawab Pertanyaan Seputar Topik Yang Akan Kami Posting Hari Ini Di IG Story Jadi Jangan Lupa Cek IG Story Medion Dot ID Setelah Acara Livestream Ini Selesai Apakah Sekalian Pemenang Juga Akan Kami Umumkan Via IG Story Jadi Jangan Lupa Untuk Follow Medion Dot ID Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Website Kami Di www.medion Dot 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 Akhir Kata Terima Stream Medion Episode Berikutnya Us chloram Pem Tip Des explaining Aut sente Shid Attalk Terima kasih.